Pertama, tentu kami mengapresiasi bahwa seluruh yang mengeluarkan rekomendasi pemilu di Malaysia yang PSU untuk pos dan menghentikan dua PPLN yang dinilai tidak imparsial. Tetapi bahwa kita ingin mendorong bahwa momentum itu harus jadi trigger untuk melakukan upaya yang lebih lanjut bagaimana membongkar skandal calon suara yang dari pemilu ke pemilu itu kita indikasikan kuat terjadi di Malaysia. Kantor KBRI Bayangan di samping KBRI selama ini cukup proaktif dan kasat mata melakukan upaya-upaya mobilisasi massa untuk melakukan dukungan pada calon tertentu yang itu tentu ada nilai jualnya dan berelasi dengan calon TKI yang sudah hidup sangat lama dan eksis di Malaysia. Jadi saya berharap ini sekaligus juga jadi momentum untuk membongkar aktor-aktor itu dan MigranCare tentu sangat bersedia jika Bawaslu membutuhkan informasi, data awal lebih lanjut untuk itu jadi momentum. Yang kedua, tadi sudah disampaikan Mas Wahyu bahwa problem ketenaga kerjaan yang dihadapi teman-teman pekerja migran terutama mereka yang tidak berdokumen itu berelasi erat dengan problem yang terjadi pada masa pemilu. Misalnya yang di Malaysia, kebetulan saya mantau di Kuala Lumpur, mayoritas mereka yang mengantri di kedutaan itu kan tidak terdaftar karena mereka tidak berdokumen. Jadi bahkan terdaftar dalam pemilu saja mereka takut gitu. Karena kalau tiba-tiba polisi Malaysia menangkap dan lain sebagainya, ini juga harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia gitu. Jadi keberadaan mereka yang undocumented kemudian berelasi dengan hilangnya hak politik mereka, ini juga mesti diselesaikan gitu. Karena banyak yang kemudian tidak semua mereka yang tidak berdokumen itu berani ikut ngantri di depan KBRI. Apakah di TPS KBRI, di SIK, maupun di Wismanduta gitu. Jadi ini juga jadi problem yang terus-menerus berulang gitu. Yang terakhir, saya kira sesungguhnya Migrant Care tidak hanya merekomendasikan pilihan ulang untuk POS, tetapi juga KSK. Kenapa? Karena dalam mekanisme pengutan suara KSK, itu sangat minim sekali pengawasan. Beberapa KSK yang berhasil kita pantau di Kuala Lumpur, itu sama sekali memang tidak ada pengawasan yang melekat. Ada problem administratif yang dihadapi di sana, sehingga ini juga memunculkan problem di tingkat pelanggaran gitu. Jadi ke depan kita ingin mendorong bahwa apa yang terjadi di Hong Kong, mengoptimalkan resource untuk pengutan suara melalui TPSRN, itu juga bisa diupayakan di Malaysia gitu. Jadi stadion dan lain sebagainya, saya kira tempat-tempat publik yang bisa kita optimalkan untuk disewa pemerintah, itu bisa dilakukan. Karena problem di Malaysia itu dimulai dari ketidakberhasilan PPLN untuk menegosiasi Malaysia, yang awalnya akan ada TPS di sekitar 27 titik gitu, hanya kemudian kembali ke 3 titik gitu. Jadi itu menjadi problem ke depan yang saya kira 2024 bukan tidak mungkin akan berulang kembali.